Pemirsa Kegiatan Perkemahan Wira Karya Nasional atau PWN ke-14 tahun 2021 di Provinsi Jambi secara resmi ditutup oleh Gubernur Al-Haris selaku Kamabida Gerakan Pramuka Jambi. Upacara penutupan PWN yang diikuti kontingen se-Indonesia itu dikelar di Bumi Serentak, Bakregam, Kabupaten Batanghari. Lebih kurang selama 8 hari, tepatnya dari tanggal 4 hingga 10 Desember, Kegiatan Perkemahan Wira Karya Nasional atau PWN ke-14 di Provinsi Jambi terlaksana dengan baik dan maksimal. Dan ditutup secara resmi oleh Gubernur Jambi Al-Haris selaku Kamabina Gerakan Pramuka yang dikelar di lapangan Garuda Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jumat pagi 10 Desember 2021. Turut hadir pada upacara penutupan yakni Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang pada kesempatan ini diwakili oleh Wakil Ketua Ketua Komisi Bidang-Bidang Muda KK Budi Prayitno. Unsur Pimpinan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka beserta andalan nasional dan staff, Unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Tim Asistensi PWN Tahun 2021 Utusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Kak Wardah Jambi Sudirman dan segenap pengurus para bupati dan wali kota dalam Provinsi Jambi, Kak Wardah seluruh Indonesia dan Kepala OPD di lingkupen Prof. Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris dalam sambutannya menyampaikan terima kasih tak terhingga atas kegiatan Pramuka yang telah berlangsung lebih kurang 8 hari di Provinsi Jambi ini. Agar nantinya dapat menimbulkan tekad dan semangat juga terbebas dari wabah COVID-19, dan Pramuka kembali seperti biasanya bisa menumbuhkan karakter dari seluruh anggota Pramuka, mendidik, membina, dan menyiapkan generasi-generasi muda ke depannya yang tangguh lagi. Utamanya untuk melanjutkan perjuangan gerakan Pramuka di Indonesia ini. Gubernur Al-Haris lebih lanjut mengatakan kegiatan perkemahan yang dikelar masih dalam suasana pandemi COVID-19 ini diharapkan Pramuka hadir dengan identitasnya. Sebagai anak muda yang tangguh memiliki karakter, dan Pramuka adalah pelopor gerakan COVID-19 yang ikut membantu pemerintah mengendalikan COVID-19 di daerahnya. Ini adalah perkemahan terbesar dari kita karena kita mempunyai COVID-19 dengan 32 kondisi yang berbeda di Indonesia. Saya mengharap dari agensi ini ke depan, kita mengharap bahwa Pramuka hadir dengan identitasnya bahwa dia adalah anak muda yang tangguh, dia punya karakter yang telah mengelisi daripada Indonesia ini. Itu nama saya, dan jangan lupa bahwa Pramuka juga melompor gerakan COVID-19 yang ikut membantu pemerintah COVID-19 di daerahnya bisa diberikan dengan baik. Ya, selesai intinya. Ada apa yang laksin pada selama seminggu ini Pak? Alhamdulillah, kita dalam laksin, semuanya oke. Bagus. Hal senada juga disampaikan Sekda Provinsi Jambi Sudirman, yang juga selaku Kak Wardak Rakan Pramuka, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu baik dari pemerintah pusat, kemudian kuartir nasional, pemerintah provinsi seluruh Indonesia maupun pemerintah kabupaten kota, termasuk kuartir cabang, daerah, atas partisipasinya. Sehingga PWN Jambi 2021 berjalan lancar sukses dan aman terkendali dari COVID-19. Yang menambahkan pada munas berikutnya, Provinsi Jambi akan siap jika dipercaya menjadi tuan rumah kembali pada peralatan perkemaan wirakarya nasional selanjutnya. Munas berikutnya kita akan siap, Kita akan siap, tadi Pak Umbur sudah menyampaikan kalau memang ada kegiatan-kegiatan nasional yang ada di kuartir nasional bisa dilaksanakan di Jambi, akan kita dorong kegiatannya di Jambi. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik dari pemerintah pusat, kemudian kuartir nasional, pemerintah provinsi seluruh Indonesia, maupun pemerintah kabupaten kota, termasuk kuartir cabang, kuartir nasional, kuartir daerah seluruh Indonesia. Terima kasih atas support dan partisipasinya sehingga PWN Jambi 2021 berjalan lancar, sukses, dan aman COVID-19. Betul-betul aman COVID-19. Terima kasih.